Halo semuanya, balik lagi di podcast kita, gue Haridz, host kalian, di podcast nama kita, Ketopra. Kukeras Tentas Praktik. Asik. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita disclaimer aja kalau kita tuh udah swab test semua, dan jadi kita bakal inzen buat sopap masker. Nah, di kesempatan kali ini, asik kesempatan gitu, jadi kita akan membahas tentang kasus operasi tangkap tangan, khususnya kasus hakim, nah, yang untuk membantu gue membahas ini, kita kedatangan tamu. Nah, yang pertama tuh sebelah gue ada Fadila, nah, coba kenalan lo dong. Halo temen-temen semuanya, nama gue Fadila Sasyikirana, gue biasa dipandung di LA, gue mahasiswi FVUI Angkatan 2018. Nah, dan sebelahnya udah pernah tampil sih, tapi yaudahlah kenalan lagi lah. Halo semuanya, gue Maya, gue mahasiswi FVUI Angkatan 2018. Ya kan udah pada tahun nih, berarti mereka punya background di FVUI lah, jadi mungkin ngerti soal OTT kan. Jadi langsung aja kita mulai kali ini. Nah, jadi kasus yang hangat-hangat belakang ini apa sih tentang OTT? Sebenernya banyak banget sih kasus yang lagi hangat, Nah, cuman untuk episode kali ini kita ngambil tentang kasus Hakim Kayat. Jadi, Hakim Kayat ini merupakan seorang hakim di pengadilan negeri Balikpapan, di mana dia itu diduga menerima swab dari salah satu pihak yang berperkara di kasus yang ditangani. Nah, jadi kasusnya tuh ya gimana? Nah, jadi sebagaimana yang udah tadi gue bilang, Hakim Kayat itu merupakan seorang hakim kan ya di pengadilan negeri Balikpapan. Nah, dia itu dijanjikan sama terdakwa yang kasusnya dia tanganin, dijanjiin untuk dibayar sebesar 500 juta rupiah. Nah, pihak-pihak yang berperkaraan itu ada Sudarman. Sudarmannya ini merupakan si terdakwa yang mau menyuap si hakim, yaitu terjerat kasus pengalusuan surat. Terus ada Johnson Siburian, si Johnson ini merupakan advokat yang ditugaskan untuk memberikan uang swab tadi ke Hakim Kayat. Terus ada Rosa Isabella, dia orang suruhannya si Johnson, si advokat tadi, untuk bantuin juga ngasih uang ke si Hakim Kayat. Dan yang terakhir ada panitra muda namanya Fahrul Azami. Nah, kejadiannya ini bermula pada tanggal 5 Desember 2018, di mana pada saat itu lagi dilangsungkan sidang tuntutan si Sudarman. Nah, si JPU udah memberikan dakwaan ke Sudarman untuk penjara selama 5 tahun. Nah, terus beberapa hari kemudian akhirnya sidangnya dilanjutin, tapi fonisnya itu malah si Hakim Kayat ngasih dia fonis bebas. Padahal dia udah jelas-jelas kena kemalsuan surat kan, lokal kemalsuan surat. Itu balikpapan berguncang lah ya. Nah, itu dia karena kayak gitu kan pembacaan keputusan pengadilan kan terbuka kan. Nah, jadinya masyarakat tau dong kayak, kok tiba-tiba di fonis bebas, diung kan. Nah, dari sinilah mungkin KPK mendapat pengaduan dari masyarakat terkensal tersebut. Nah, kemudian pada 5 Januari 2019, si Hakim Kayat ngerasa kok 500 juta gue yang tadi dijanjiin udah kunjung gue dapetin gitu. Akhirnya dia menagih janji tersebut melalui si advokat Janssen tadi. Terus, pada saat itu masyarakat kan pasti udah ada yang tau kan. Akhirnya KPK dalam hal ini udah menerima pengaduan dari masyarakat terkensal tersebut. Nah, kemudian berlanjutlah. Pada hari Jumat 3 Mei 2019, di pukul 17.00 Wita, yaitu di halaman parkir depan PN Balikpapan. Dimana pada saat itu, Rosa, orang surahannya si advokat Janssen, dia terlihat menghampiri mobilnya si Hakim Kayat. Di parkiran si PN Balikpapan ini. Tunggu-tunggu, jadi dia ngelakuin swap-nya di parkiran PN? Itu dia. Wah, dia emang agak jalan ya? Sebenernya. Jadi si Rosa ini, dia mau masukin uang yang dibawah, kalau dia pada saat itu bawa 100 juta rupiah, dia mau masukin mobilnya si Hakim Kayat. Pas dia sampai mobil, mobil itu masih dikunci. Terus dengan mungkin berpikiran kayak biar nggak ketahuan, si Hakim Kayat nih berusaha buka kunci mobilnya dari kejauhan. Pakai apa sih bilangnya? Kunci mobil. Kunci mobil. Ya bener. Canggih sih. Canggih kan. Nih, 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 tuh. Terus abis itu, akhirnya dia masukin dong uangnya di kursi mobilnya kan. Terus abis itu, ditaruhnya tuh di dalam kantong plastik juga. Terus abis dia narok, dia jalan balik tuh. Si Rosa ini? Iya, si Rosa jalan balik. Si Rosa jalan balik, terus abis itu dia mungkin buat alibi-alibi, dia bawa kantong plastik penggantinya tuh diisiin sama botol, biar kayak kurang-kurang ngambil sesuatu dari mobil. Buat dibuang gitu ya? Jadi kayak nggak kelihatan narok sesuatu gitu loh. Terus, apa namanya, setelah itu, si, semuanya pada pergi kan. Si Rosa sama Jensen semuanya pergi, biar nggak ketahuan. Nah, ternyata, karena udah ada pengaduan dari masyarakat, dan pastinya dalam tindakan-tindakan perencanaan yang KPK untuk OTT ini kan tadi ada salah satunya penyadapan. Jadi pasti, apa namanya, rencananya ini udah ketahuan sama si KPK. Karena waktu beberapa lama kemudian, akhirnya KPK dateng dan langsung menangkap, mengamankan si Jensen, Rosa sama Hakim Kayat, dan membawanya ke Markas Kolda, Kalimantan Timur. Jadi, ngelanjutin itu, jadi dari kasus Hakim Kayat ini tuh, dia tuh terbukti ngelakuin apa ya, melanggar apa gitu. Oke, mungkin sekarang coba kita kulik nih ya, kasus datang si Hakim Kayat ini. Tadi udah digelasin nih, panjang lebar sama Ayah. Mungkin, yang bisa kita tarik kesimpulan, Hakim Kayat ini udah bener-bener terbukti dia telah menerima suap, dan telah melanggar tentunya prinsip kode etik dan pedoman perilaku Hakim. Kayak udah digelasin di episode 1 podcast ini. Terus, diketahui juga, Hakim Kayat itu telah tidak memenuhi beberapa kewajiban yang terdapat dalam pasal 3 dan pasal 4 peraturan bersama Mahkamah Agung. Nah, terus secara spesifik, si Hakim Kayat ini ternyata diketahui telah melanggar pasal 5 ayat 2 huruf A dan huruf B, pasal 6 ayat 3 huruf A, pasal 7 ayat 2 huruf B, pasal 9 ayat 5 huruf J, pasal 10 ayat 2 huruf A, dan pasal 12 ayat 1 peraturan bersama Mahkamah Agung nomor 2 garing PB garing MA garing 9 garing 2012. Nah, jadi itu sebenarnya dari banyaknya pasal yang dilanggar sama Hakim Kayat ini, intinya Hakim Kayat telah terbukti menerima suatu pemberian berupa uang, uang swap nih, dari si pihak terdakwa yang lagi berperkara di kasus dia. Nah, selanjutnya, si Hakim Kayat ini juga telah dianggap menyalahgunakan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadinya dia sendiri. Terus, selain itu, sebenarnya Hakim Kayat juga telah melanggar ketentuan yang terdapat di dalam pasal 12 huruf C, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, sebenarnya itu di pasal itu, reyat, pasal itu melanggar bahwa seorang Hakim dilarang untuk menerima hadiah atau janji yang diduga untuk diberikan dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan yang seharusnya dikeluarkan di perkara yang sedang dia tangani. Paling, pemelanggaran sih kayak gitu. Penasaran gak sih kayak kasus Hakim Kayat ini udah dia melakukan kejahatan sebegitunya akhirnya Majelis Hakim ini gak jatuhin sanksi berupa apa sih? Nah, jadi Majelis Hakim ini ngejatuhin sanksi berupa pidana penjara selama 7 tahun di urutan kelas 2A Semaja sama Rinda dan juga Hakim Kayat didenda sebanyak 500 juta subsidi dari kurungan 4 bulan. Nah, jadi itu sebenarnya pesanasi yang dijatuhkan ini emang udah sesuai sama ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Korupsi itu. Nah, terus lain itu sebenarnya Hakim Kayat juga dijatuhkan sanksi berupa dia diperhentikan sementara dari posisinya dia sebagai Hakim nih berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 78 garing KMA garing SK garing 5 garing 2019. Oh, dia sementara doang dicabut kebutukannya? Iya, sementara dia dicabut posisi dia sebagai Hakim nih. Nah, selanjutnya nih, OTT Hakim Kayat tuh yang tadi udah dijelaskan nih, dilakukannya tuh berdasarkan apa ya? Mungkin tadi Maya udah sempat singgung ya, kalau misalkan OTT-nya ini tuh dilakukan dari adanya aduan nih, dari masyarakat sekitar. Nah, karena udah adanya aduan dari masyarakat sekitar atas korupsi yang dilakuin sama Hakim Kayat ini, berarti kita udah ketahui nih, bareng-bareng kalau misalkan OTT yang dilakuin sama Hakim Kayat itu emang udah sesuai sama ketentuan yang berlaku tentang OTT-nya di Indonesia. paling gitu. Jadi, emang, udah berlaku lah rentuan yang di Indonesia ya? Iya. Nah, selanjutnya nih, kesimpulannya, kalau menurut kalian kedua nih, buat ngejaga keluhuran martabat profesi Hakim tuh, tindakan apa yang bisa dilakuin tuh? Oke. Mungkin, gue bakal nyebutin tiga pertama nanti, yang keempat sama yang mungkin Maya ya? Gila-gila. Jadi, mungkin sebenarnya buat, bareng-bareng nih, menjaga keluhuran martabat dan profesi Hakim, beberapa pihak dapat bekerjasama, tentunya. Yaitu gimana, biar sama-sama nih, kita menegakkan prinsip kode etik dan perilaku Hakim itu. Untuk memastikan bahwa Hakim tuh, gak ada nih, yang melanggar ketengah-ketengah yang ada. Terus, mungkin selanjutnya, Mahkamah Agung bisa melakukan pembinaan, pengawasan. Terus, Mahkamah Agung juga bisa bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakuin sama Hakim. Terus, mungkin, menurut gue pribadi, selanjutnya, Mahkamah Agung tuh juga bisa menarbitkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan, pembinaan dan pengawasan terhadap para Hakim tersebut. Mungkin kalau menurut gue gitu. Mungkin Mahkamah mau nambahin? Selanjutnya, juga mungkin antara KPK sama MA itu sendiri bisa menjalin kerjasama untuk menjaga institusi peradilan walaupun peradilan itu sifatnya independen, tapi mereka tetap gak boleh semenang-menang dong. Iya, betul-betul. Jadi, tetap diawasin sama KPK juga. Selanjutnya, untuk Komisi Yudisial juga dapat membuat program pemantapan untuk kode etik dan perdaungan perilaku Hakim agar para Hakim itu dapat mengerti batasan-batasan atau aturan-aturan yang tidak dapat dilewati olehnya. Hal ini dilakukan mengingat kaya itu memiliki kewajiban untuk mengedukasi para Hakim mengenai hal tersebut, agar kehormatan dan kehormatan karena martabat yang dimiliki oleh profesi Hakim itu tetap terjaga gitu. Tujuh-tujuh juga ya? Jadi kaya begitu ya, kurang lebih kesimpulan dari martabat Hakim itu gimana tuh gitu kan. Gitu. Nah, jadi, udah kita dengerin lah ya, tadi emang insightful lah tentang waktunya Hakim itu buat jadi belajaran juga, emang kalau jadi Hakim itu segini-gini-gini gitu kan. Nah, jadi mungkin gue simpulkan aja ya, sebenarnya tuh udah melanggar beberapa peraturan yang terdapat dalam peraturan bersama tadi apa, MA dan PUU Pemerintah Sentin Hakim Korupsi ya kan. Nah, selanjutnya OTT dan sangsi yang dijatuhkan kepada Hakim Kaya tuh telah sesuai ya dengan ketentuannya berlaku. Nah, next tuh juga terakhir beberapa pihak dapat bersama-sama berupaya untuk menjaga keluhan martabat dan profesi Hakim tersebut gitu kan. Iya, betul. Jadi, gue mau kasih banget nih sama Dila, sama Maya yang udah nyempetin, asyik nyempetin waktu buat ikut podcast ini ya. Thank you juga. Mungkin udah sempet diundang di podcast terkenal ini. Semoga podcastnya bermanfaat lah ya oleh orang. Betul. Nah, buat para viewers nih, mungkin ini episode terakhir kita di, apa namanya, tentang operasi tanggap tangan atau OTT kali ya. Jadi, tunggu aja kali siapa tau kita punya konten-konten lainnya nanti ya sih. Jadi, makasih udah nonton kita dari awal sampe akhir. See you next time. Salam toka. Dadah!